Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kanal resensi institut Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Hadrat Imam Hasan Asikari Oke langsung saja kita mulai 1. Kelahiran Pada tahun 232 Hijriah Di kota Madinah lahir seorang anak dari keluarga Gariman Seluruh penghuni rumah dengan kehadiran anak ini Diliputi kegembiraan dan bersyukur kepada Allah SWT Rumah tenggelam dalam kebahagiaan Ayahnya Imam Ali Hadi AS Dan ibunya seorang wanita beriman Bertakwa dan berakhlak mulia Bernama Haditsa Sebagian sejarawan menulisnya dengan susan Wanita suci dan bersih ini terkenal berakhlak mulia Keutamaannya bisa disaksikan setelah syahada Imam Hasan Asikari kaum para syiah ketika itu mengkhawatirkan 2. Nasihat Imam Hasan Asikari AS Imam Hasan Asikari AS Memberikan nasihat kepada pecinta ahlul baik AS Dan nasihat ini pada akhirnya mendunia Dimana para pecinta ahlul baik AS Harus menjaganya dengan baik Sebagian dari nasihat itu Kami akan sebut disini Imam Hasan Asikari AS berkata Saya menasihati kalian berupa 1. Bertakwa dan hidup bersih dalam beragama Dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram 2. Bekerja dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah SWT 3. Kembalikanlah amanah yang diberikan kepadamu Baik orang yang mengamanahkan itu orang baik ataupun orang buruk 4. Sujudlah berlama-lama 5. Berbuat baiklah kepada tetangga 6. Banyak mengingat Allah 7. Banyak mengingat mati 8. Banyak membaca Al-Quran 9. Banyak menyuruh salawat 3. Kedermawanan Imam AS Pada zaman kehidupan Imam Hasan Asikari AS Seseorang bernama Muhammad Seorang pemuda yang hidup bersama ayah dan ibunya di rumah kecil Mereka hidup dalam kesulitan, tendan, kepakiran Semakin hari kondisi kehidupan mereka semakin memburuk 4. Syahadah Imam Hasan Asikari AS Mu'tamid, Khalifah Zalim Bani Abbasiyah Sama dengan ayahnya dan keluarganya termasuk pemimpin Zalim dan Fasid Tidak bisa memanfaatkan dan merasakan betapa berharganya Kehadiran Imam Makshum AS Terutama Imam Hasan Asikari AS Mereka melihat bahwa keberadaan Imam telah menjadi batu sendung dan penghalang untuk mencapai keinginan kotor mereka Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton!